Intro Wali Kota Jambi memimpin langsung rapat tindak lanjut antara PT Gojek Indonesia Cabang Jambi dengan driver Gokar Jambi. Hadir dalam pertemuan tersebut, Kapol Resta Jambi Kombes Pol Poljidali Munte, Gadis Perhubungan Kota Jambi, Perwakilan PT Gojek Indonesia Cabang Jambi, dan Driver Online Gokar Jambi. Dalam hal ini kedua belah pihak, baik PT Gojek Indonesia maupun Driver Online Gokar Jambi menyampaikan aspirasinya kepada Wali Kota Jambi. Kesimpulan dari pertemuan ini adalah pihak Gojek akan menonaktifkan fitur Gokar yang ada di Jambi untuk sementara waktu, dan akan membuka segel kantor PT Gojek Indonesia Cabang Jambi di kawasan Cempaka Putih. Wali Kota Jambi berharap pertemuan antara PT Gojek Indonesia dan Driver Online ini membuahkan hasil yang baik. Driver Online yang tergabung di Gokar, di PT Gojek Indonesia sekaligus juga, kami memanggil operator PT Gojek dari perwakilan Sumatera Utaranya ada di sini yang membawahi medan. Kami mendengarkan semua aspirasi dan kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Gojek juga, karena ini ada keputusan pusat, keputusan direksinya dan manajemennya, tetapi hasil keputusan tadi saya tegaskan kepada PT Gojek dalam hal ini, Gokar Jambi, yaitu yang pertama untuk sementara menyetop dahulu operasionalnya, khusus untuk roda empatnya yaitu yang Gokar-nya, tetapi roda duanya tetap jalan, tetapi fiturnya dimatikan dahulu. Setelah itu sambil menunggu keputusan dari pihak pusat, yang insya Allah mungkin besok atau lusa langsung pimpinannya datang di sini, Vice Presidennya akan berjumpa dengan saya, dan mungkin akan komunikasi membahas masalah ini. Setelah itu juga saya putuskan, saya minta kepada sebuah kemudian driver online yang bergabung di Gokar atau Gojek ini, untuk...